Insya Allah, Alhamdulillah, setiap orang mungkin punya penjalanan hidup yang berbeda-beda masing-masing. Yandar sangat mengapresiasi juga teman-teman yang mungkin sama, merasakan hal yang sama, baru berhijrah. Selamat, karena pasti bukan sesuatu yang mudah, dengan perjuangan juga yang pasti luar biasa. Nah, Alhamdulillah nikmat yang tak terhinggal dari Allah, ini salah satu kasih sayang Allah kepada Janet setelah umur kemarin. Allah begitu lembutnya, begitu baiknya, menyentuh, mengetahkan hati Janet. Icap ini adalah salah satu yang menyelamatkan Janet. Hidup jadi lebih tenang, karena mungkin Allah juga sudah membuat figur Janet bisa seperti ini. Dalam arti Janet sudah terbentuk karakternya seperti ini, dari mulai dulu, penyanyi dangdut keliling, dan segala macam. Sampai mentalnya, lahir batinnya keasa, sampai bisa jadi perempuan yang Alhamdulillah, Bangga terhadap diri sendiri, karena masih bisa kuat, bertahan sampai sekarang. Masih bisa, sedikit kecilnya, ada manfaatnya untuk orang lain. Masih pengen banyak, apalagi yang aku lakukan buat ibu bapak, orang-orang di sekeliling. Jadi, ini adalah kasih sayang Allah sih, karena Pak Janet memutuskan untuk berhijab setelah umrah. Ini juga adalah salah satu kebiasaan ketika Janet di sana, setiap hari memakai hijab, tanpa memukirkan kesibukan duniawi, benar-benar fokus, enggak peduli sama orang lain, pandangan orang lain, banyak orang yang kayak memandang, ini cuma tren aja, Masya Allah, na'udzubillah iman zalik ya. Berhijab itu bukan hanya menghubungkan rambut, menutupinnya menghubungkan, bukan seperti itu, teman-teman. Tanggung jawab besar ini kita. Makanya aku selalu minta doa sama Allah, minta terus dibimbing sama Allah. Kita hanya manusia biasa. Jangan muntut kesempurnaan dari Janet. Janet masih banyak dosanya, masih pendosa, yang masih harus belajar. Tapi ingin belajar lebih baik. Jadi acaranya salah satunya ini adalah bentuk kecintaan Janet sama Allah. Bentuk terima kasih. Allah udah selalu memberikan Janet The Village. Luan biasa. Janet merasa seperti ini. Ya Janet, ini perlu waktu pemberian berapa lama sih? Pas ke Pulau Umroh? Apakah sebelumnya memikirkan? Kan kita kan tahu, Janet, dunia entertainment, apakah ada kesakutan ketika pakai hijab? Akan karirnya sepertinya berkurang atau bagaimana? Ya, Masya Allah ya. Padahal Allah nggak ada yang tahu. Jadi setelah Umroh pun, Janet masih pulang dari Indonesia, mau keluar, eh, mana-mana hijab Janet? Kayak sedang menjadikan jelur ini adalah kebutuh. Terus ada ketemu orang, eh, mana-mana jelur ini? Kayak gelisah gitu, takut gitu. Kayak, oh, ini ya. Kecintaan Allah kita dijaga banget, gitu. Kita dijaga, kita bener-bener diarahin, gitu. Apa yang terbaik untuk kita lakuin. Sampai pulang ke Indonesia dua minggu pun, saya terus sharing sama suami, sama keluarga. Sayang, aku bilang gimana ya? Sayang, aku ada beberapa kerjaan yang udah masuk. Ada sekitar belasan yang udah masuk, gitu kan. Tapi, Janet masih belum announce ke mereka kalau Janet itu sekarang mau berhijab atau seperti apa. Itu manusiawinya memang, ya, wajar ya. Janet juga bukan manusia sempurna, gitu kan. Ada kayak, aduh, tanggung jawab Janet, gimana ini tanggung jawabnya, loh. Maksud saya, ada orang-orang yang nggak ngelok tanggal, ngasih uang DP, gitu kan. Itu kan tanggung jawab. Pada saat itu kan mereka nggak tahu mungkin Janet mau berhijab atau seperti apa. Ya, akhirnya setiap hari minta terus perhatian Allah. Aku cari perhatian Allah. Aku banyak mendekatkan diri sama Allah supaya Allah merhatiin Janet juga, ngasih jalan yang terbaik. Tiba-tiba, sayang, aku pengen staycation ke memang hotel-hotel yang memang nansainya alam. Kenapa sayang, aku pengen ke Bandung. Aku pengen bercerita ke alam semesta ini. Aku pengen bersyukur kepada Allah. Dimana seorang Janet yang lahir di Bandung, gitu kan. Allah kemarin panggil umroh kebaikullah dengan nikmat yang luar biasa. Dan sekarang bisa kembali ke sini dengan nikmat dari Allah yang luar biasa. Perasaan ini galau-nya luar biasa, Masya Allah. Bukan karena memikirkan nilai nominal sama sekali, enggak, bukan. Tapi tanggung jawab kita, gimana ini? Akhirnya pulang dari Bandung. Aku cerita sama suami di perjalanan. Setelah bercerita sama alam ya, aku narik energi alam, bermuhasabah diri. Tiba-tiba besok paginya, angin itu udah kayak sejuk banget, Masya Allah. Aku enggak pernah ngerasain angin sesejuk itu. Hati damai, tenang, di dalam pikiran ini kayak bener-bener kayak di riset. Clear banget gitu. Aku kayak ngerasa tenang banget gitu. Kayaknya aku mantep lah di situ. Dan enggak ada siapapun yang tahu, cuma aku sama Allah yang tahu. Kemudian pas di jalan menuju ke Jakarta, aku bilang, sayang, Bismillahirrahmanirrahim, saya ceritain, saya sekarang tenang, enggak tahu kenapa, hilang di pikiran, rasa ketakutan, kekhawatiran. Insya Allah, aku udah bulat ini berhijau. Dan pertama kali yang suami dengar seperti itu, ya dia langsung nangis, terharu, langsung kayak, apa ya, pecah nangisnya di situ. Tapi seperti kata-kata lagi, dia langsung nangis. Jaya memang harus kita jemput. Jaya tentu baju-baju yang lamanya seperti apa? Kamu jualin ya? Di donasi apa dijual, apa seperti apa? Jadi, sebenarnya saya enggak mau bahas ini sih. Akhirnya jadi malah ntar, di komenin yang beda-beda ya. Tadi sangkanya Ria atau segala macam. Tapi insya Allah, baju-baju yang janet yang sudah tidak terpakai, Alhamdulillah, sudah berada di teman-teman yang membutuhkan. Alhamdulillah, mungkin janet juga gak mungkin juga kan nge-spill gitu. Bajunya udah janet bagi-bagiin. Tapi teman-teman, kita berkenan. Karena itu kan bajunya baju yang bekas janet pakai sekali dua kali. Kemarin janet bagi-bagi gratis bajunya. Benar-benar janet kasih-kasihin ke orang yang benar-benar yang membutuhkan. Salah satunya kemarin di Bandung. Dan kemarin sempat nampir di Purwakarta, nyadup lagi opening di sana, salah satu bisnis janet sebagai rasa syukur janet. Kemudian nyatuh, mau baju di situ, silahkan yang mau ngambil, ambil aja. Masya Allah dan ada cerita mengharukan, teman-teman. Buat kita mungkin ya, hal sepele nih. Kayak baju yang kita pakai, kita selalu, aduh bajunya ini-ini aja, bajunya jelek, melihat orang lain, selalu memandang, membandingkan dengan orang lain. Tapi janet, ada satu hal yang kemarin janet, benar-benar ngerasa. Ya Allah, ada satu orang yang lagi janet pas-pasin bajunya, siapa yang cocok di bajunya, atau ada yang butuh. Tiba-tiba ada perempuan datang yang peningkir jenet, di antara hubungan orang ya, oh, pada rebutan bajunya. Baju yang janet pegang adalah baju yang janet suka banget, jaket. Masya Allah. Orang pada rebutan kanan kiri, tapi ternyata kalau belum ke jeki ya, Masya Allah, teman-teman. Yang dapet tuh ibu-ibu yang di belakang, yang baru datang. Mbak, saya belum kebagian dengan buku. Masya Allah, ibu ini siapa dan dari mana, saya nggak tahu. Tiba-tiba, kok ukurannya kayak cukup di ibu tersebut. Namanya aku kasih ke ibu, ibu, ke papi ya, buya ini sepatutnya bajunya cukup di belakang. Di ibu yang satu ini, janet pasiin dong. Ketika dia pegang, Masya Allah, Masya Allah, ini sambil nangis. Ini buat keponatan saya, Mbak, buat keponatan buat mbaknya aja, soalnya bajunya udah, kayak udah agak lusun gitu kan, mungkin udah capek gitu. Saya pakein, coba Mbak pake dulu, sambil dia malu, sambil gemetet tangannya, Mbak, Mbak, Masya Allah, Mbak, cantik, aku bilang, Mbak, Mbak pake ini. Tiba-tiba dia, tiba-tiba teriata, gitu kan, semua orang beranggiatan, teriak, dia kayak semen banget, kemudian dia lari, dan ngambil, bawaannya berpekarun, yang tak bisa manis. Masya Allah. Mungkin suatu hal yang buat kita, sudah tidak berguna lagi, buat orang lain, itu berharga, Masya Allah, kita nggak ada yang tahu, teman-teman, makanya sekecil-kecil apapun, yang kita bunyinya, jangan sampai jadi ibu belajur. Ini, Jaya, mungkin, untuk punya pikiran, dalam waktu berapa tahun, maka, jadi, 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 kalau jadi ibu rumah tangga, udah perjalanin, dari pas nikah, gitu. Cuman, sebenarnya, kalau nyanyi ini, bukan sekedar nyari uang, ya, teman-teman, kalau buat Jaya, nyari, nyanyi itu, fashion, gitu. Ketika Jaya bisa nyanyi, menghibur orang, gitu, kayak, jaya jadi manusia. Kenapa? Nah, itulah, fashion itu, membuat orang, jadi, kaya ngerasa dihargai, jadi ngerasa jadi, oh, aku itu dibutuhkan. Karena apa? Karena aku, masih pengen terus berkarya, menghibur, gitu. Jadi, Alhamdulillah, suami juga support, kalau masih, Jaya pengen nyanyi, katanya boleh sambil nyanyi, dan itu pun, ternyata, Alhamdulillah, teman-teman, kemana-mana aku, sama suami punya komitmen, untuk bisa bareng-bareng. Ketika aku naku lagi nyanyi, aku bisa tetap, memenuhi kebutuhan suami, makannya, apanya, suami pun bisa tenang, melihat aku, gitu. Begitupun ketika suami, lagi ada meeting, dan seminan, ya aku harus bisa, menjadi istri yang baik. Aku nemenin, bahkan kalau suami, kan punya kebiasaan, sayang, ayo, ikut aja meeting, yuk ikutlah, aku ngapain, aku bilang, ini sampai berjam-jam loh, sesuatu hal yang mungkin, kalau misalnya kita tidak didasari oleh, perasaan tanggung jawab, dan sayang sih, gak mungkin kita ngelakuin, tali yang sama ya, maupun suami, ngelakuin janet, ataupun janet, ngelakuin suami. Tapi kita waktunya enjoy, enjoy aja sih. Tapi untuk nyanyi, pilih-pilih gak sih? Tadi anak sekarang, untuk nyanyi, pilih-pilih. Alhamdulillah teman-teman. Jadi sekarang, aku balikin lagi nih, ke klien-klien. Bapak, ibu, kata yang akan, disalukan ya, terus ya, gitu. Tetap menyanyikan lagu-lagu yang, sama sebetulnya. Cuma pengampilannya aja, yang lebih berbeda, dan pembawaannya ini, ini juga, ini juga gigi-gigi-gigai, karena, tetap makanya, kejadian-kejadian yang, dengan komunikasinya, lucu-lucuannya, kita kalau lagi, karena ya, kayak gitu, gitu. Tetap di situ, ya Alhamdulillah sih, ada beberapa yang, masih malah, malah, aku pengen ini, mundang janet yang sekarang, gitu. Malah untuk acara-acara ini, cocoknya janet gitu. Akhirnya, Masya Allah, enggak pernah, ini loh kalau masih rejeki, enggak akan pernah salah. Jadi rejeki ngalir, tetap ngalir ya, Masya Allah, teman-teman, ini satu lagi ya, buat teman-teman, yang baru mau berhijrah, ini nikmatnya luar biasa. Enggak akan kita nemuin lah, mau uang segunung pun, untuk orang yang, enggak pernah cukup, enggak akan pernah kuas hatinya. Tapi kalau kita, sudah cukupin nikmat, sama Allah, dicukupin nikmatnya. Hidup jadi, kayak enggak buru-buru gitu. Kayak tenang, kayak kita sudah tahu, di porsian kita, sama Allah, hari ini, udah dikisih-kisih-kisih-kisih. Gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!